Yocul, kembali lagi dengan saya. Di konten kali ini, aku mau ngasih tau lokasi item di quest pegunungan milenial, dan juga rute atau jalan ke lokasinya. Total ada 6 item yang harus ditemukan. Langsung aja dari item pertama. Untuk item pertama yaitu, Flower of Farsight. Untuk lokasinya ada di dekat Statue of the Seven. Dari situ kalian langsung terbang ke sini. Kalau gak nyampe kalian pake aja batu loncatan yang ada di bawah. Nah yang itu. Kalau udah nyampe sini, kalian langsung aja ambil bunga yang ada di sini untuk trigger quest tambahan. Kalian selesaikan dulu quest tambahan dari NPC itu agar dapat itemnya. Oke, kita lanjut ke item kedua. Yaitu Skyfeeter. Lokasinya ada di sini. Biar kalian gak pusing cari jalan kesana kalian ikutin rute gua ya. Teleport ke sini dulu. Loncat di sini. Manjat ke sini. Loncat lagi. Sambil ambil item kalian bisa ambil tantangan yang ada di sini. Toh arah dan tujuan juga sama. Sekali dayung dua pulau terlewati. Udah sampe ya. Kalian ambil aja itemnya di sarang elang ini. Oke baru dua selesai. Masih empat lagi. Kita lanjut ke item ketiga. Kalau gak salah namanya Sundial of Agess. Kalau gak salah sih di meja ini. Gua agak lupa nemunya di mana. Kalau gak ada kalian cari di sekitar sini atau kalian komentar aja di bawah. Udah lah kita lanjut ke item keempat. Namanya cangkir kebersamaan atau Cup of Commons. Setelah sampai. Kalian ntar dapat quest sampingan. Ikutin aja questnya sampai selesai di lokasi ini biar bisa dapat itemnya. Kita lanjut ke item kelima. Ketopong berkah atau helm offwarding. Untuk lewatnya dari tangga kalian naik ke sini. Masuk. Belok kanan. Turun ke sini. Itemnya di lubang kotak ini. Setelah ambil itemnya kalian keluar lewat pintu di situ. Item terakhir atau item ke enam yaitu tombak prajurit atau warrior spear. Lokasinya ada di puncak ya. Lumayan tinggi juga. Untuk kesana kalian teleport ke Statue of the Seven dulu. Setelah itu pakai item Red Feather Fun yang ada di tas. Yah kalau kalian punya sih. Itemnya dapat dari hadiah reputasi di Inazuma. Lalu kalian terbang kesana. Itemnya warrior spearnya ada di sini. Kalau udah semua langsung kembali ke NPC. Tapi menurutku si rute tadi kurang cepat ya. Kalau pengen cepat kalian simak penjelasan ini. Questnya udah selesai. Jadi kita skip ke penjelasannya. Pertama dari Status of the Seven. Kalian ke item pertama sini. Setelah selesai dapat item Flower of Farsight dari quest. Kalian naik kesini. Ambil item warrior spear. Lalu terbang kesini ambil item skyfeeter. Kalau udah. Kalian turun kesini. Kalian ikutin questnya sampai diarahin kesana. Untuk dapatin item cup of commons. Lalu balik ke teleport sini. Ambil item sundial of Agess disini. Lalu kalian turun kesini ambil item helm of Warding. Gimana? Udah dapet semua? Yaudah kalau gitu aku close videonya. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Sampai jumpa di next video.